Tapi kalau orang Jawa beda Berpahit-pahit dahulu, nanti pasti dapat manisnya Bedanya tipis disitu Enak loh dicemilin Iya beneran udah enak dicemilin Enak loh Tau proses pembuatan gula itu gimana Setelah itu baru istirahat Dekat fritek tawar sambil meletus gula Disini juga banyak makanan khasnya Makanan daerah Kayak jenang canding, jenang cagu, bubur sum-sum Ada lagi yang keren namanya bu Namanya kasar tapi rasanya enak Apa? Namanya kasar tapi rasanya enak Apa tuh mas? Namanya bajingan Oh bajingan Jadi singkong direbus pakai nirah kelapa Iya 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 Mari silahkan Kita akan dapur dulu sebentar Ini kita mengatakan pada zaman bah dulu ya Namanya luweng ini kalau di kampung kami Luweng Adik mau ngaduk gula boleh Iya Jadi duduk situ Sambil irusnya ini namanya irus Kalau yang buat duduk itu di kami namanya dingklik Ya buat ngaduk gula Ya satu arah boleh Sampai jadi juga seneng saya Sambil kita jelaskan Selamat datang bapak ibu semuanya adik Kita kenalkan untuk industri pengolahan gula Di tempat kami ini hanya industri kecilnya saja Itu yang disadap itu manggarnya Manggar itu bunga pohon kelapa Jadi ini bakal calon jadi kelapa Kalau kita ambil getahnya Atau kita sadap getahnya Berarti tidak bisa berbuah Kita harus milih salah satu dalam satu pohon kelapa Tidak boleh dua-duanya Nanti akan rusak salah satu Gitu bu Dan caranya sabari warga kami harus manjat pohon kelapa Sehari dua kali pagi sore Pagi jam 7 sore hari jam 4 Untuk mengambil sadapan ini Ini buat contoh di bawah aja Kalau hasilnya harus manjat Di atas Dan nanti kita potong Kalau ketemu dengan mangga seperti ini Kita potong ujungnya kurang lebih satu jengkal Dan nanti di batang kecil ini Yang akan meneteskan getah Yang untuk bahan dasar Pengolahan pemikinan gula jawa Gitu Dan alat tampungnya Harus pakai potongan bambu Setelah kita potong Nanti kita masukkan jam 7 pagi Tungguan cuma netes ibu Nanti kita turun jam 4 sore baru Bisa diambil hasilnya Penuh ya? Enggak Lata-lata satu pohon kita satu liter Setiap harinya Dan minimal keluarga kami harus manjat 10 pohon setiap harinya Untuk mendapatkan 10 liter Dari 10 liter nira yang kita proses itu Cuma jadi 2 kg saatnya nanti Ya Gambaran kami dari 10 liter nira jadi 2 kg Cukup untuk menghidupi satu keluarga Dan nanti setelah terkumpul nira Setelah itu kita proses Dalam wajan yang paling belakang sendiri Kurun waktu kurang lebih selama 2 jam dulu Didiemin selama 2 jam Supaya berubah warna menjadi coklat Ya betul sekali Alasannya Kenapa tidak boleh langsung kena api besar Supaya hasil gula tidak ada pahitnya Jadi tahap pertama itu di belakang butuh api kecil Karena api besarnya dari depan sini ibu Gitu Setelah 2 jam dipindah di depan Lalu ada proses mengadukan seperti abang ini Kurang lebih selama 1 jam setengah hingga 2 jam Nanti tidak boleh berhenti kalau sudah mendidih Sampai kental Gitu ya Dan nanti setelah kental seperti bikin dodol hampir sama Atau jenang hampir sama Mirip gitu Ya semakin lama semakin berat Dan tanpa campuran tambahan apapun Pewarna atau yang lain Gitu Dan setelah kental ciri khas dari nira kelapa ini Ini ala cetaknya pakai tempurung atau batok kelapa itu harus Tidak bisa pakai bambu Alasannya nanti akan lengket Atau nempel itu akhirnya rusak Jadi khusus nira kelapa aja yang mewajibkan pakai batok Kalau gula aren boleh Dan untuk membedakan rasanya Nira kelapa lebih ke gurih ya Jadi manis, gurih, asin Ada asinnya tanpa tambahan garam Kalau nira aren cuma dapat manisnya saja Disini kan sebetulnya ada sanepo Waksanepo Kalau mbak-mbak kami ya Itu teh keletus gula jawa itu Untuk support anak-anak sebetulnya Anak-anak supaya nanti berpahit-pahit dahulu Atau belajar yang biat Belajar yang rajin supaya nanti dapat manisnya Itu adalah filosofi dari teh keletus gula jawa Jadi kalau orang-orang nasional berpahit-pahit dahulu Manisnya kemudian ya Tapi kalau orang jawa beda Berpahit-pahit dahulu Nanti pasti dapat manisnya Yang bedanya tipis disitu Itu namanya Apa itu ya Perjalanan hidup manusia Sudah ada digambarkan disini semuanya Gitu Sekarang kita Mencoba menikmati teh kotor gula jawa Terima kasih Apabila ada kesalahan kata Ya maaf Terima kasih Makannya gimana? Diminum? Diminum dulu. Dimud-mud. Ini asli buatan sini mas ya? Iya, lontok sini. Berapa harganya? Rp10.000. Ini? Iya sama Rp10.000. Ini dari singkong? Iya dari singkong semua. Ada dua varian original sama manis pedes. Yang ini original, ini yang manis pedes. Bisa diceritain sebentar enggak mas? Secara pemeroses pembuatannya gimana? Pembuatan apa ini ya? Iya. Ini pertama itu singkong dikupas, terus diparut. Habis diparut kita kukus dulu. Setelah diparut? Iya. Setelah diparut kita kukus. Habis itu nanti kita cetak, kita bumbuin, kita jembur. Terus begitu digoreng? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berapa itu segitu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya udah. Sub indo by broth3rmax